Banyak orang yang saya yakin tidak siap, maka penting ketika kita menyusun program untuk memitigasi soal kebencanaan ini. Ya, ya, ya. Ini kali ketiga saya kesini karena waktu itu ada kejadian gempa likifasi dan kami ke Palu, kemudian ke Sigi dan ke Dongala. Saya masih ingat betul disini karena kawan-kawan kemudian bereaksi, lebih khusus kawan-kawan saya dari Jawa Tengah, ada dari Pemda, ada dari PMI, ada dari Basnas, guru-guru seswa-seswa. Mereka iuran dan kemudian, Pak kita bangunin sekolah yuk, akhirnya delapan sekolah berhasil kita resmikan dan satu rumah ibadah masjid waktu itu. Dan memang saya sangat terkesan sekali karena situasinya kita tidak bisa membayangkan saat itu. Pasti kalau kita mengalami ini yang juga banyak orang yang saya yakin tidak siap, maka penting ketika kita menyusun program untuk memitigasi soal kebencanaan ini. Ini juga menjadi concern kami bagaimana Indonesia yang menjadi laboratorium pencanaan ini betul-betul dipersiapkan dalam percanaan yang baik dan masyarakat diedukasi untuk hidup. Pak, Pak, ini masih menjadi salah satu daerah termiskin dan juga permasalahan di Kabupaten Dongala salah satunya adalah masalah stunting. Apa yang ditawarkan Ganjar Mahu? Ini pertanyaan bagus ya, maka kalau kita bisa memberdayakan potensi masyarakat itu akan jauh lebih baik. Satu, kalau dari pemerintah buatkan satu puskesmas atau pustu dan satu tenaga medis atau dokter. Maka masyarakat akan dicek terus kesehatannya, terutama ibu-ibu hamil, sehingga stunting bisa dicegah. Asupan gisinya relatif bisa kita bantu semuanya. Tapi akses kesehatan itulah yang penting. Dan termasuk yang miskin tadi, mesti diberdayakan. Yang miskin sekali atau ekstrim kita kasih bantuan. Langsung tunai, PKH dan sebagainya. Jalan terus hari ini. Tapi, yang punya kesempatan sekolah harus kasih biasiswa. Sehingga mereka lah nanti yang akan membantu keluarganya. Pasti, satu tata ruang. Tata ruangnya mesti inform betul, sehingga ketika akan dilakukan sebuah kemanfaatan diatasnya, mesti memperhatikan soal kebencanaan. Yang kedua, tentu menyiapkan BNPB, BBBD, relawan, agar mereka bisa mengedukasi. Dan kalau masyarakat sudah terindukasi, mereka biasanya punya early warning system ya. Yang punya karakter lokal. Sehingga kalau terjadi sesuatu, mereka bisa menangani dan menyelamatkan diri sendiri. Kami punya beberapa contoh-contoh berbasis komunitas yang bisa melakukan itu. Dan ini menjadi perhatian utama kita. Termasuk memitigasi karena kerusakan akibat ulah manusia. Yang mesti disiapkan. Selagi kita punya kemampuan, mari kita bantu warga yang ada di Marapi. Kami pernah punya pengalaman juga di Gunung Marapi, ada di Semeru, ada di Marapi, Sinabung ya. Teman-teman ini juga bisa kita gerakkan. Maka ketika satu daerah ada bencana, maka seluruh warga bangsa wajib bukunya membantu. Maren teman-teman dari relawan juga sudah komunikasi dengan saya. Saya bilang komunikasi dulu dengan Bawaslu, komunikasi dulu dengan KPU, agar nanti tidak masuk kategori manipolitik. Karena niatnya sebenarnya baik gitu ya. Pak kita boleh didorong? Boleh. Tapi tolong komunikasi akan tidak geliru gitu. Kita mesti bantulah mereka yang sedang menderita. Saya Rizka Klarissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.